Saudara jajaran Polsek Kakap berhasil meringkus komplotan sabung ayam di kawasan desa Kalimasku, Buraya. 6 dari 9 pelaku diamankan, sementara 3 pelaku lain masih dalam buruan kepolisian. Dari 14 barang bukti ayam siap adu, 9 ekor sudah dalam keadaan mati. Serta barang bukti lain berupa timbangan, uang tunai, dan sejumlah barang bukti lainnya. Penangkapan bermula atas laporan masyarakat yang resah terhadap aktivitas judi sabung ayam di bawah pohon langsat desa Kalimasku, Buraya. Atas laporan ini, polisi langsung menuju lokasi dan berhasil mengamankan 6 dari 9 orang pelaku. Kapolres, Buraya, AKBP Jerod Hayekumontoy, mengatakan modus judi sabung ayam ini dilakukan secara berpindah-pindah di beberapa lokasi. Dalam mengumpulkan rekannya dilakukan melalui pesan singkat berjanji di suatu tempat termasuk desaran biaya taruhan. Kapolsek memang sudah membentuk tim dan dari hasil penyelidikan akhirnya terdengarlah di hari yang sudah saya sampaikan tadi bahwa di lokasi tersebut ada perjudian ayam. Tim langsung bergerak, dibawa pimpinan langsung oleh Pak Kapolsek dan Kanditres Krim dan langsung ke lokasi. Di lokasi tersebut memang mereka sedang melaksanakan kegiatan seperti yang yang sudah disampaikan dan berhasil mengamankan saudara, ye, dan kawan-kawan. Pemberatasan aktivitas perjudian di wilayah hukum Polres di Kuburaya terus dilakukan. Terlebih, perlihatan ini menjadi atensi Kapolri untuk memberantas judi dalam bentuk apapun. Masyarakat diharapkan dapat aktif untuk melapor jika di sekitar terdapat aktivitas judi pada kepolisian terdekat. Terima kasih telah menonton!